Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi melantik Roy Suryo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Kabinet Indonesia Bersatu Jelit 2. Dan pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga melantik Susilo Siswo Utomo sebagai Wakil Menteri SDM. Politisi Partai Demokrat Roy Suryo resmi menduduki kursi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan posisi Andi Malarangang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Roy Suryo di hadapan seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jelit 2 dan Pejabat Tinggi Negara. Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara ini berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 5P 2013. Roy Suryo mengisi posisi yang ditinggalkan Andi Malarangang yang mundur setelah dipetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi hambalang. Sebelumnya, SBE menunjuk Menko Kesra Agung Laksono sebagai pelaksana tugas Menpora. SBE menilai Roy Suryo memiliki integritas dan kapasitas untuk mengemban tugas Menpora, terutama mengakhiri masalah di PSSI, melanjutkan prestasi di ajang SEA Games, dan mengonsolidasikan Kemenpora dari semua belitan kasus korupsi. Selain Roy Suryo, Presiden juga mengangkap Susilo Siswo Utomo sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Susilo sebelumnya menjabat sebagai staf khusus Wakil Menteri ESDM. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.